Pemirsa selain Ben Hill, kawasan Tebet juga menjadi pusat penjualan takjil saat bulan Ramadan tiba. Meski dalam masa PSBB namun kawasan ini masih ramai penjual dan pemburu takjil sejak sore hari hingga menjelang waktu berbuka puasa. Dua jam sebelum maghrib kawasan Tebet, tepatnya di depan pasar Tebet Timur sudah diramaikan para penjual takjil. Meski masih dalam masa PSBB, tidak menyurutkan niat para penjual untuk tetap berjualan, begitu pula antusias masyarakat yang memburu takjil untuk berbuka. Beragam makanan dan minuman dijual dengan harga terjangkau, mulai dari aneka gorengan, kue basah, minuman hingga sayur siap makan. Diakui oleh para penjual takjil selama pandemi corona dan diterapkan PSBB, mereka mengalami penurunan omset hingga 50%. Namun mereka masih menjual dagangannya dengan harga normal, hanya saja harus mengurangi jumlah produksi. Kalau itu belanjanya kita yang naik, kalau ke kita belanjanya yang naik, kalau kita nyualnya tetap segitu 6 ribu. Dari gula kan misalnya gula pasir tuh naik kan dari 12,5 jadi 15 ribu. Jauh, dulu masalah dapatnya 3 juta setengah, sekarang 1,5 aja belum tentu, gak dapat. Keuntungan misalnya saya waktu itu keuntungan 1 juta ya, sekarang paling 400. Para penjual dan pembeli takjil pun sudah banyak yang menggunakan masker. Namun jarak antar penjual masih cukup berdekatan. Mereka berharap kondisi seperti ini segera berakhir, agar aktivitas masyarakat kembali normal dan ramai pembeli. Dari Jakarta, Fena Melinda, Dandi Bernadi, Sigit Ario, Ainews Melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.